Anda kembali dengan SIKNA News pagi, pemirsa calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno bersilaturahmi dengan warga Bukit Duri pada Senin Siang. Pada kesempatan tersebut Rano mengatakan akan menggratiskan CCTV dan juga Wi-Fi jika ia terpilih. Calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno atau yang lebih dikenal dengan sapaan Bang Dul bersilaturahmi dengan keluarga almarhum Haji Mohamad Zen dan warga Bukit Duri Jakarta Selatan. Ditemani sang istri Dewi Indriati, Rano dan Dewi disambut antusias oleh para warga Bukit Duri tidak sedikit pula warga meminta foto dan bersalaman dengan Rano. Dalam kunjungan atau silaturahmi ini Rano mengatakan akan menggratiskan CCTV dan juga Wi-Fi jika ia terpilih pada Pilkada 2024. Jadi kalau daerah Bukit Duri, tahulah saya tempat saya main. Jadi saya minta maaf, mungkin saya agak emosional. Karena jujur bagi saya, Ngkong Zen ini orang yang betul-betul berarti dalam perjalanan kami. Kami ini keluar ke Besar Sukarno-Muhat Nur dan saya sebagai cucu. Semua sama ya, permasalahan sama. Misalnya seperti misalnya insentif untuk Jumantik, untuk Sposyandu, untuk Dasawisma. Kemudian kalau pun yang baru CCTV di RTRW. Artinya itu yang memang kita akan bangun di Jakarta ini. Yang lain-lain seperti misalnya Balai Rakyat itu penting. Karena kita tahulah, kita nggak punya tempat untuk berkumpul, untuk perayaan, segala macam. Jadi artinya dimanapun saya berkunjung di Jakarta, itu janji kami yang akan kita berikan kepada masyarakat Jakarta. Selain itu, Rano juga menyeburkan akan memperluas lapangan kerja untuk masyarakat yang tidak mempunyai ijazah. Sementara itu Ridwan Kamil berkunjung ke Dewan Masjid Indonesia di Tanjung Priok, Jakarta. Ya, Ridwan Kamil berjanji akan lebih memakmurkan masjid di Jakarta jika terpilih sebagai gubernur. Hari ini, Senin 30 September 2024, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil, silaturahmi ke tokoh Dewan Masjid Indonesia di Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ridwan Kamil menyerap aspirasi terkait program umroh dan haji untuk marbot dan pengurus DKM, serta membahas anggaran-anggaran untuk kegiatan masjid yang nantinya akan ditingkatkan jika terpilih di Pilkada Jakarta. Bertemu dengan para pimpinan dari Dewan Masjid Indonesia, bertemunya di rumah karena itu yang paling benar lah ya, nggak boleh di masjid, menyampaikan pada dasarnya 90 persen aspirasi tentang bagaimana dulu ada anggaran-anggaran untuk masjid, tolong dipertahankan dan ditingkatkan. Ada kegiatan-kegiatan di masjid, tolong disupport ya. Dalam kesempatan ini, sejumlah warga juga memanfaatkan momen bertemu dengan Ridwan Kamil sambil berfoto bersama. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemirsa 2 bulan jelang Pilkada serentak elektabilitas Cagup-Cawagup Jakarta mulai mengalami perubahan. Di mana Paso nomor urut 3 Pramono Anung Renokarno mulai merangkak naik mendekati Paso nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono dalam survei terbaru Pilgup Jakarta 2024. Pemirsa Survei Poltracking Indonesia periode 9 hingga 15 September 2024 mencatat di urutan pertama Paslon Ridwan Kamil Suswono unggul dengan 46,5 persen. Sementara di urutan kedua Paslon Pramono Anung Renokarno memperoleh 32,5 persen. Calon Dependent Dharma Pong Rekun dan Kunwardana berada di urutan ketiga dengan hasil survei 5,1 persen. Sementara 15,9 persen lainnya masih belum menentukan pilihan. Dalam dialog iNewsroom, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda menilai persaingan di Pilgup Jakarta akan sangat kompetitif. Di mana elektabilitas Pramono Anung Renokarno mulai merangkak naik mendekati elektabilitas Paslon Ridwan Kamil Suswono. Dan berikut cuplikan dialognya. Dengan modal awal yang sekarang sudah 31 persen melejit, menurut saya ini ada potensi akan kompetitif dengan Ridwan Kamil. Nah, beberapa faktor tentu satu, karena faktor di mana sudah pendaptaran, sehingga publik sudah memahami, sudah ada kepastian peserta yang bertarung. Itu satu, pasti ada kenaikan sedikit atau banyak. Wajar saja. Nah, yang kedua yang menarik saya kira adalah faktor di mana kontribusi elektoral atau kontribusi cawagupnya. Selisih, kalau kita lihat penolehan pasangan Ridwan Kamil Suswono 47,5 persen, kemudian Pramono Anung dan Renokarno 31,5 persen, selisihnya hanya 16 persen. Undecided voters-nya juga sekitar 16 persen. Ini menarik ini. Kalau itu bisa disasar oleh Pramono Anung, maka dia semakin besar peluangnya untuk kompetitif, mendekat, untuk mendekati. Nah, selisihnya bukan 16 persen, sebenarnya 8 persen saja. Misalnya tren Pram naik, tren Ridwan Kamil turun 8 persen, mereka bisa cross. Tapi di saat yang sama, bagi Ridwan Kamil juga bisa melentingkan elektabilitasnya, menebalkan jarak untuk meningkatkan elektabilitasnya. Jadi siapa yang paling bisa, PIAWai, menyasar di mana 16 persen itu, bagaimana menggunakan komunikasi dan bahasa mereka, dan itu efektif, maka mereka akan mendapatkan. Pemirsa Ketua Umum PSI, Kaisang Pakarep, kembali membuat heboh. Setelah sebelumnya kenakan pakaian bertuliskan anak Mulyono, kini Kaisang berkelakar akan memberikan hadiah jet pribadi kepada kader PSI. Padahal tadi saya sudah bilang hadiahnya mahal, hadiahnya mewah, mintanya sepeda, padahal saya tadi mau kasih private jet. Kelakar ini disampaikan Ketua Umum PSI, Kaisang Pakarep, di depan kader PSI. Hadiah akan diberikan sebagai penyemangat kadernya untuk menangkan pasangan Ridwan Kamil Sesuono. Usai acara, Kaisang bungkam saat ditanya terkait jet pribadi. Kaisang pun langsung meninggalkan lokasi acara dengan menggunakan mobil pribadinya. Sebelumnya, Kaisang Pangarep ramai menjadi perbincangan publik. Kaisang diduga terima gratifikasi terkait penggunaan jet pribadi. Kaisang pun mendatangi gedung KPK pada 17 September 2024 lalu untuk mengklarifikasi fasilitas jet pribadi mewah yang digunakannya ke Amerika Serikat. Ketua Umum PSI ini menyebut dirinya hanya menebeng jet pribadi milik temannya. Hingga kini KPK masih menyelidiki bukti-bukti terkait dugaan gratifikasi yang melibatkan putra bungsu Presiden Jokowi. Tim Liputan, AINews, melaporkan. Sementara itu, calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1, Bobi Afif Nasution berkelakar dan menyebut dirinya sebagai menantu Mulyono. Ya, ia juga memperkenalkan istrinya Kayang Ayu yang merupakan anak Presiden Jokowi sebagai anak Mulyono. Gelar syafari politiknya ke Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Calon Gubernur nomor urut 1 ini juga didampingi istrinya, Kayang Ayu. Di hadapan masa yang berada di sana, Bobi memperkenalkan dirinya sambil berkelakar dan mengatakan bahwa ia adalah menantu Mulyono. Anaknya, yang kalau sekarang orang bilangnya, ini kami anak dan menantunya Mulyono, orang bilang sekarang. Nah ini, kami di sini tentunya hadir pertama sekali memohon doa kepada ibu-ibu semua, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat raja-raja kami semua di sini. Memohon doa agar kami pertama sekali di sini bisa diterima oleh masyarakat kampung kami sendiri. Karena seperti disampaikan tadi, memang dari sinilah tanah leluhur saya, tanah leluhur. Dalam kesempatan itu, Bobi juga turut memperkenalkan istrinya Kayang Ayu yang merupakan anak dari Mulyono. Memohon doa restu dari Bapak-Ibu sekalian yang ada di sini, semoga kami bisa diberikan amanah untuk menjadi Gubernur Sumatera Utara. Terima kasih. Bobi menyebut lokasi kampanye tersebut merupakan tanah leluhurnya. Untuk itu, Bobi dan Kayang memohon doa restu dari masa pendukungnya. Jelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024, Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanu Sedibyo, memimpin langsung konsolidasi di DPP Partai Perindo, Nusa Tenggara Barat. Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanu Sedibyo, terus memanaskan mesin partai jelang Pilkada Serentak 2024. Bersama jajaran, pimpinan DPP Partai Perindo, Angela Tanu Sedibyo, memimpin langsung konsolidasi pemenangan Pilkada dengan seluruh pengurus dan kadar DPW Partai Perindo, Nusa Tenggara Barat di Mataram. Kehadiran Angela Tanu Sedibyo yang juga wamen paragraf ini untuk memberikan arahan semangat serta strategi pemenangan calon kepala daerah yang telah diusung partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini. Dengan konsolidasi hari ini, kita bisa semakin solid ya, memberikan berhubungan penuh kepada calon-calon kepala daerah kita untuk bisa turun ke tengah masyarakat, hadir ke tengah masyarakat dan sehingga masyarakat bisa melihat betul-betul hati dari para calon kepala daerah kami bahwa inilah para pemimpin-pemimpin yang ingin mesejahterakan masyarakat. Pada Pilkub NTB, Partai Perindo resmi mendukung kadernya Siti Rohmi Jadilah yang berpasangan dengan Musyafirin. Keduanya dinilai dapat mesejahterakan masyarakat Nusa Tenggara Barat dengan program-program prorakyat. Memiliki elektabilitas tertinggi dari berbagai lembaga survei menjadi bukti kepercayaan masyarakat NTB terhadap Siti Rohmi sebagai sosok pimpinan wanita yang menyunjung tinggi komitmen kerja dan sepenuh hati melayani masyarakat. Kita kedatangan ketung kita dan sangat berbahagia dengan kedatangan beliau menambah semangat bagi kami di NTB untuk berjuang memenangkan Pilkada 2024 ini. Ketua Umum DPP Partai Perindo mendorong pengurus dan kader untuk memanfaatkan waktu secara maksimal dengan turun langsung ke lapangan menyapa masyarakat. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasih di AINews melaporkan. Sejumlah wajah wakil rakyat baru akan meramaikan senayan. Ya, beberapa di antaranya adalah publik figur yang sudah dikenal publik termasuk Alfiansyah alias Komeh. Sejumlah wajah wakil rakyat baru akan meramaikan senayan. Beberapa di antaranya berasal dari kalangan selebriti. Surya Utama atau Uyakuya, lolos pemilihan legislatif 2024 dari Partai Omenat Nasional setelah menang DAPIL DKI Jakarta II. Selain Uyakuya, ada juga nama Denny Cagur. Presenter sekaligus komedian dengan nama lengkap Denny Wahyudi ini, lolos dari PDI Perjuangan dengan 58.043 suara. Denny Cagur dan Uyakuya telah menjalani kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan oleh Lemhanas dan KPU untuk calon legislatif terpilih 2024 hingga 2029. Dan satu lagi yang kita pasti tahu, Alfiansyah alias Komeh. Komeh meraih suara fenomenal dengan capaian hingga 5 juta suara sebagai calon Dewan Perwakilan Daerah Wilayah Jawa Barat. Menariknya, jika Komeh yang kita tahu selalu usil, lucu, dan kerap mengundang tawa, mode serius Komeh bikin pangling publik saat membahas anggaran DPDRI dan ingin membuat Dewan Perwakilan Daerah bisa menggigit serta tidak ompong. Bahkan, pernyataan penutup Komeh mendapat tepuk tangan seluruh peserta rapat. Komeng bersama teman-temannya ini akan dilantik sebagai wakil rakyat dan resmi bertugas pada tanggal 1 Oktober 2024. Tim Liputan Ainews melaporkan. Jelang pelantikan sejumlah calon anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029 menghadiri acara Ramah Tamah bersama KPU RI di Hotel Shangri-La, Jakarta. Pemirsa sejumlah wajah baru wakil rakyat dari berbagai kalangan hadir untuk temu Ramah bersama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Terlihat artis seperti Uyakuya dan Denny Cagur hadir mengenakan pakaian batik. Pada pelantikan kemarin, Denny Cagur mengaku berharap bisa masuk ke Komisi 10 DPR RI yang berfokus pada pendidikan. Sementara itu, Uyakuya berharap masuk ke Komisi 1 yang fokus di bidang komunikasi dan informatika atau Komisi 3 yang berfokus di bidang hukum. Fokusnya tetap di DPR kalau tadinya syuting jadi hal yang utama mungkin sekarang fokusnya di DPR syuting jadi refreshing sekali-sekali lagi. Ya, balik. Nanti komisinya di komisi berapa nih? Kalau saya sih sesuai dengan pengalaman latar belakang pendidikan sepertinya di Komisi 10 pas. Tapi pastinya kita belum tahu karena pengumumannya baru akan besok setelah pelantikan katanya. Kalau saya sih yang jelas lebih fokus ke anggota DPR tapi juga tidak meninggalkan dunia entertainment yang penting kita lakukan bukan di waktu kerja gitu aja. Kalau saya masih antara satu, tiga, atau sembilan. Satu, ada Kementerian Luar Negeri Kominfo KPI itu sesuai kalau luar negeri sudah pilih saya luar negeri Kominfo KPI kan memang background kita juga selama ini di dunia entertainment. Ketua Harian DPP Partai Pekerindra Sufni Dasku Ahmad menyatakan Presiden terpilih Prabowo Subianto menargetkan susunan kabinetnya rampung pada 15 Oktober 2024. Ya, Dasku menyebut nomenklatur kementerian di Kabinet Prabowo Gibran masih dinamis dan fluktuatif hingga saat ini. Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian dalam kabinet pemerintahannya sebanyak 44 kementerian. Bila seluruh kementerian resmi dibentuk dan disahkan, maka penambahan ini akan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah kementerian terbanyak di dunia setelah negara India yang mencatat 53 kementerian dalam negara tersebut. Menanggapi hal tersebut, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Suf Midasko Ahmad, menyampaikan, hingga saat ini pembahasan mengenai Kabinet Prabowo Gibran masih sangat dinamis. Terutama, terkait nama-nama sejumlah tokoh yang diusulkan Partai Politik Pengusung untuk menjadi Menteri. Iya, kalau dari informasi yang kami dapat, nomenklatur kabinet itu masih kluktuatif, masih dinamis, begitu juga dengan nama-nama, terutama dari Partai Politik yang proporsinya tidak terlalu lebih besar daripada yang profesional. Nah, ini masih kemudian ada yang masuk, ada yang ditarik, sehingga mungkin fix final kabinet itu masih mungkin agak lama ya. Sementara Prabowo Subianto menargetkan hamil lima pelantikan sudah selesai menyusun komposisi kabinet pemerintahannya. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Dimas Winardi, AINews melaporkan.